Shalom Jemaat Solafideh yang terkasih, kita bertemu kembali dalam program We Are Solafideh, edisi pelajaran sekolah sabar dewasa hari ini tanggal 20 April dengan judul Pengalaman. Saya yakin dan percaya masing-masing kita memiliki pengalaman di dalam kehidupan. Ada pengalaman yang indah, ada juga mungkin mengalami pengalaman yang pahit. Sudah-sudahku sekalian, pengalaman tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sebagai manusia. Dan kita tentunya bersyukur karena Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dengan memiliki kesempatan untuk merasakan atau mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan rohani, pengalaman memiliki tiga aspek yang ada di dalam pelajaran kita hari ini. Aspek yang pertama adalah mempengaruhi perasaan dan pikiran kita. Aspek yang kedua, pengalaman mempengaruhi kasih atau hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan Allah. Dan yang ketiga, pengalaman mempengaruhi cara kita untuk memahami atau untuk menasirkan Alkitab di dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Titus Fasal 3 Ayat 4 dan 5. Mari kita lihat ayat yang lain. Di dalam 2 Korintus 11 Ayat 3. Rasul Paulus katakan, Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti hawa diperdayakan oleh ular itu dengan gelicikannya. Saudara-saudara ku sekalian tentunya kita memiliki pengalaman baik itu pengalaman yang positif seperti pada saat kita bersuka cita, di saat kita memberi atau menerima kebaikan dari orang lain, atau di saat kita memaafkan atau dimaafkan oleh orang lain. Ada juga pengalaman yang negatif seperti di saat kita bersedih, di saat ada iri hati, di saat kita ditolak, ada kecemburuan, ada dendam, dan duka cita. Nah, pengalaman-pengalaman ini baik yang positif maupun negatif mempengaruhi cara pandang kita terhadap Alkitab. Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan bahwa kita harus waspada terhadap pengalaman-pengalaman. Dan sejogjanya pengalaman harus selaras dengan Alkitab. Pengalaman tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Maka dari itu pengalaman-pengalaman seseorang harus diuji, ditafsirkan, dan dibentuk oleh Alkitab. Satu lagi ayat yang ingin saya bacakan terdapat dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal, dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari ala yang hidup. Bukan pada loh loh batu, melainkan pada loh loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara-saudanku sekalian, Rasul Paulus menekankan, Pengalaman kita dapat menjadi pekabaran di dalam pelayanan kita. Baik untuk diri sendiri, maupun pelayanan kita untuk orang lain. Ingat, pengalaman baik yang positif maupun yang negatif, mempengaruhi cara pandan atau penafsiran seseorang atas Alkitab. Saudara-saudanku sekalian, tetap jaga kesehatan, kita selalu bertekun dalam doa, rajin belajar firman Tuhan, meluangkan waktu bersama keluarga dan bersama Tuhan di rumah kita masing-masing. Karena we are sola fide. Tuhan Yesus memberkati.